Ini Cek Jala Masih jauh lokasi kita ini Masih agak jauh lah Masih agak jauh juga ya Jadi saudara ini Alhamdulillah Saya pada malam Ya bersama Siapa ya Orang yang gak asing lah Di kalangan Preman lah Dan obat tapi ya Alhamdulillah Siapa lagi kalau bukan Cek Jala Dan di belakang lagi Ada anak buah Jadi pada Cek Jala dan Alhamdulillah Sekarang tidak lagi Ikut Daripada pekerjaan hitam Namun sudah ikut bosnya Yang sudah bertaubat juga Dan di samping kita lagi Ada Pak Nano Yang senantiasa selalu Membantu Sapulidih Yang mana Pak Nano juga Eh Pak Tono ya Lupa ada Pak Tono Yang mana Pak Tono ini Yang selalu menemani Sapulidih Bantu juga ya Yang mana Pak Tono ini juga Adalah Anak buah Daripada Boim Sehingga Selalu Menjadi saudara lah Untuk Sapulidih Dan di belakang ada Dan di belakang ada Adam 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 Oh Adam Adam Nantuk Gimana sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Dan di samping Adam ada Ada si Tio Tio Yang sudah bertaubat Untuk memberitahu lokasi Markasnya Lokasi atau tempat Kediaman Si Bakri Atau Koyak Koyak Ya gitu ya Cek Jalak ya Iya Karena semalam Saya mencari Cek Jalak ya Saya cari keliling Tapi Di tempat sawit juga Saya bertemu Sama anak buahnya Atau Saya bertemu Dengan Preman juga Dini ya Kemarin ya Tio ya Cuma Katanya Gak tahu Sampai dia Mau Ngebegal saya Atau Mengambil Barang saya Akhirnya Kita sedikit Lawat lah Dengan Ilmu Lalu Mereka Memberitahu Lokasi Katanya Daerah tersebut Namanya Daerah Apa ini kemarin Daerah Silep Dusun Silep Jadi disitulah Kediaman Si Si Bakri Tadi Nah jadi Kali ini Saudara Kita langsung Minta Temani Cek Jalak Dimana Lokasinya Ya Kemudahan Perman itu Pakai Tato Di tangan Perman yang kemarin itu Pakai Tato Tapi masih mudah Ya Din Seumuran Seumuran dengan Tio 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 Jadi seperti biasa Saudara Kita tetap bersolawat Perjalanan kita tetap bersolawat Solawat 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 Dengan bersolawat Mudah-mudahan Apapun menjadi tujuan kita Insyaallah Akan dipermudahkan oleh Allah Amin Ya Rahman Amin Semudahan ya Tetap kita melantunkan Doa Alikumsatun juga Semoga Apapun juga Maka ada doa Alikumsatun Hajat kita pun Insyaallah Allah akan Didoi Kabulkan Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Alikumsatun Ub Fibiha Haral Waba Il Hatimah Al Mustafa Wal Murtaud Wa Fati Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Tentukan Doa Alikumsatun Mudah-mudahan berkah daripada Doa Alikumsatun Insyaallah Kita akan dipermudahkan Tentunya kita akan Amin 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 Sebenarnya Cek Jalak Umur Cek Jalak ini berapa Sebenarnya Cek Jalak Terlihat seperti mudah sekali Sebenarnya Sebenarnya Kalau umur saya ini sudah Hampir 1 kapan 1 kapan Keberapa Sekitar 90 Ada lebih Sini 90 Lebih ya Karena Saya terlihat masih Agak mudah Dulu-dulunya kan Semua mantra-mantra itu Kan saya Berbuasai semua Jadi kalau sekarang ini Saya sudah tempat oleh Pernasehat oleh mantra Dari Sabuniji Masya Allah Saya ditempatkan kan Nah jadi sekarang sudah Tidak lagi Cuma sekedar bisa bantu Alhamdulillah Berarti umurnya sudah 90 lebih lah ya 90 lebih lah Kurang lebih 95 Ya 95 Oh 95 lah ya Berarti selisih 10 tahun Dari Sabuto Ya ya Kira-kira gitu Berarti Sabuto ini Keponakan ya Nah aslinya Sabuto ini Ya Keponakan lah Keponakan ya Masya Allah Umurnya tua-tua Saudara Jaman dulu ya Jaman dulu ya Boleh tapi Cek Kalau nak pelajar ilmu Akan mudah aja Cek Insya Allah Saya alajari ya Masya Allah Kita itu Gak bisa kan Ngomong yang pasti Itu gak bisa kan Cuman ini Karena mau keadaan dari Pencipta lah ya Dari Allah Kalau mau belajar Insya Allah Saya alajari Masya Allah Tahun mudah ya Ya Tahun mudah kan Jadi Pengen juga belajar Tahun mudah Boleh Boleh Ya Allah Sabuto ini Gak maulah Asal tidak Nyalai aturan lah Aturan agama lah ya Oke Kita sudah keluar Dan kita akan lanjut Tadi aja Kita mau masuk ke dalam aja Kurang lebih Satu Jaman ya Iya Bisa jadi Ini masuk ke sini Tapi gak jauh ya Karena jalan Pintas ya Kita lewat Jadi untuk saudara Kita juga Cek Jala ini Sebetulnya kan Ilmunya kemarin kan Udah saya buang kan Cek Tapi nanti boleh Untuk mempelajari Ilmu lagi Tapi ilmu yang Cek Jala pelajari Itu nanti Ilmu Yang Saya pulih diberikan Gak apa-apa Cek Jala ya Gak apa-apa Ilmu yang jelas Ilmu Baik lah Ilmu putih lah Ilmu putih Gak lagi Ilmu yang jahat lah Kalau ilmu jahat Saya gak mau Gak bawa lagi Alhamdulillah Karena takut lah ya Saya takut kan Karena saya sudah Tobat Dan Ilmu yang menyala itu Gak saya gunakan lagi Insya Allah ya Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Saudara Ternyata Cek Jala ini luar biasa Gimana kemarin ketawanya Gimana Cek Jala kemarin ketawanya Hahaha Masya Allah Kemarin ketawanya itu bergetar itu Saking kuat ilmunya Masya Allah Alhamdulillah Terus Cek Jala Kenal dengan Mat Gajah itu kapan Mat Gajah Cek Jala Udah lama itu Mat Gajah udah lama Saya kenal Sudah sejak ingat lagi lah Lalu po eh Tapi masih ingat namanya Cek Jala Kalau nak tahu Sebenarnya Mat Gajah Sudah saya tobatkan Alhamdulillah Kemarin kan sudah saya kasih tahu Mungkin Cek Jala belum jelas Saya kasih tahu lagi Cek Jala Itu Mat Gajah udah tobat Setelah itu Abad Tulip juga Sebetulnya mungkin Nggak terlalu terkenal lah Abad Tulip Tapi Dari kalangan bohim Dia terkenal Nah Itu udah tobat juga Tentunya Yuisa juga Udah tobat Terus Wacin juga Ternyata Sudah tobat duluan Udah lama Pulang kongkong dulu Nah Cek Jala Dulu pernah nggak Pergi ke luar negeri Cek Jala Dulu Nah kalau masa-masa dulunya Udah udah Palingat lah Karena saya kan Umur saya udah 2 Jadi ingat-ingat Ini Separuh-separuh Masa ingat Ingat lagi kan Dulu udah lama Udah lama Kalau masa sakti dulu Kan Dari sini Daerah keluar Daerah mana-mana itu Nggak naik kapal Dulunya Udah naik kapal Kalau zaman sekarang Udah unik Naik mobil Naik kapal Kalau dulunya Nggak ada kesaktian Masya Allah Tentunya juga Cek Jala Sekarang ini juga kan Udah diknologi Jadi KTP juga Udah mulai Elektrik Atau elektronik Jadi Nggak kayak dulu Nggak kayak dulu Nah kalau dulunya Kan nggak ada Asal ada nama aja Betul Jadi Bebas orang Mau bikin KTP Berapa pun dulu Bebas Sekarang nggak bisa Kita Nah Itulah Makanya Zaman sekarang ini Orang-orang yang Sakti-sakti dulu Itu mencari Tempat Persembunyian Di daerah-daerah hutan Betul ya Tapi yang di kota itu Kebanyakan Orang-orang yang menipu Dengan cara Zaman sekarang Nelfon HP Nipu Nggak menggunakan ilmu ya Cek Jala Nggak menggunakan ilmu Cuman sebenarnya ilmu itu masih ada Masih ada Maksudnya itu Preman sekarang ini Yang di kota Mereka Main fisik aja Main fisik aja Main kekuatan-kekuatan mental Kekuatan fisik mental Beda zaman dulu ya Bahkan sekarang ini juga Selama saya mencari legend-legend ini Ya larinya itu ya di Tengah-tengah hutan Kebun Kebun Itu Makanya Kenapa ya Cek Jala Orang-orang Sekarang ini Adpreman zaman dahulu itu Perginya ke hutan itu Apa sih Masalahnya Yang namanya Orang dulu Yang di hutan itu Kan dia Masak ilmu Bertapa Gitu kan Lebih tenang ya Ya Masak ilmu kekuatan lah kan Jadi kalau di dalam hutan itu kan Dia Bisa Masuk Gini lah kan Ya ilmunya sempurna Caman sekarang kan Jangan Itu Di kota-kota itu Ya cuman Ngadu kekuatan aja lah Betul Betul Main otot Gertak-gertak aja Iya betul Kekuatannya gak ada itu Gak ada ilmunya ya Kosongnya Kosong Masya Allah Berarti Alasan utama Kenapa Memilih Di dalam hutan itu Ternyata Saudara Lebih fokus Selain Memegang kekuasaan Ternyata memiliki ilmu Untuk diturunkan ya Ya untuk diturunkan Cuman ilmunya itu Ilmu hitam Jaman dulu kan Agama ini Dulunya Sepertinya ya Yang kebanyakan dulunya Hitam Banyak yang ngambil ilmu hitam lah ya Hitam semua ya Karena hitam itu Ibaratnya Ya Bisa bilang ini Hebat Kalau putih ini Dibilang hebat Lebih hebat Lebih hebat Lebih hebat Iya Hebatnya gimana Tuhan itu dimana-mana Betul sekali Tuhan itu dimana-mana Dimana kita Di situ ada Tuhan Tapi sesayang sekali Orang Membeli ilmu hitam Karena praktis Ya Cajal Iya praktis Kalau dia mau ngambil ilmu putih Kan godaannya Kan banyak Banyak Sholat malas Tentunya Iya Sholat malas Iya Betul Betul Jadi Ilmu putih ini Berpuasa Bulan ramadhan Berpuasa Mencari amal Kalau jaman Ilmu hitam dulu Amalnya sih ada Nyari nolong orang Cuma namanya hitam itu Selalu menumbuhi Emosi Iya Banyakkan emosi Betul Ini masih jauh kita Kira-kira Enggak lagi lah Bila enggak Mungkin masih jauh juga Karena kita ingat Masih lupa-lupa ingat Oke Baiklah Saudara Kita masih mencari Perusahaan Sawit terbesar Ya Katanya Yang semalam itu Kita enggak tahu Kayaknya Ini jauh sih Tempat-tempatnya Dari tempat yang Semalam kita Temu itu Ini gimana Angat belakang ini Pak Tono Alhamdulillah Masih melek Masih melek Gimana Pak Dung Masih melek Jemput ke daerah Dalam Jalanan ini Masih lab ini Kayaknya Pak Aku pernah masuk ke sini Dulu pernah masuk ke sini Iya dulu Pernah masuk ke sini Tapi enggak pernah dengar Kalau enggak salah ini Ada jembatan Siko aja Atau lagi Tiba Iya ya Ada kukit Siko kita juga Dulu pernah Aku ingat Aku pernah masuk ke sini Itu pernah ini dengar Namanya koyak Atau bakri Kalau koyak Aku enggak kenal Tapi kalau pak bakri Itu kayak Sudah aku enggak kenal Tapi pindah Dan itu paham Pak pastri ini siapu Dia dengar Apakah ini ada Masa sih Kayaknya ya Asing ya Asing kayak Tempat ini Berarti kalau untuk Ini aja jalan ya Untuk orang-orang Yang pereman zaman dahulu Dibilang legend itu Mereka itu Punya ilmu semua ya Punya ilmu semua Makanya dia Terkenal ya Iya terkenal zaman dahulu Sampai sekarang itu juga Menjadi namanya pun Masih menjadi Sanjungan-sanjungan Orang Atau di segeni orang ya Legenda Iya Insya Allah Lu yang cek jalak seneng itu Ilmu apa cek jalak Kalau zaman dahulu kan Saya belum tobar itu Ya ilmu hitam itu kan Memang hebat ya Semua ilmu itu Saya kuasai semua Zaman dahulu Yang paling disenengnya ilmu Ilmu dulu yang bisa Silat gitu kan Bisa hilang Bisa hilang Hilang gitu Hilang ya Yang mulut putih ya Iya Masya Allah Namun sekarang ini Ya udah tobat Istri banyak Nah kalau zaman dulu itu Ya namanya Baik muda ya Ya biar kita Awit muda itu kan Tapi sekarang Istrinya cek jalak Istrinya cek jalak Istrinya cek jalak Cek mana Apo Boleh 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 Mudah mudah aneh Yang mana Mau cari Jadi istrinya cek jalak Yuk Yang di rumah juga Kalau lagi Aduh Asya Allah Cek jalak mau cari istri Coba komen Ada yang mau jadi istri cek jalak Yang tengah Mau cari istri juga Pak Dudung Pak Dudung Gimana Kok gak bersuara nih Pak Dudung Keluaran santren ini Terlalu jauh Mabok Mual Ya Sampai ngantuk Masih jauh lagi nih Masih jauh ya Masih jauh ya Ini mudah mudahan Nanti ditemukan lah ya Istri yang soleha Asya Allah Amin Semuanya nanti ditemukan Istri yang saya Jadi istri cek jalak Bumpak Dudung Semualah Semua Amin Amin Ya Allah Amin Amin Jadi cek tiyo ini Tidak katik suara kau Kemana ini Adam ini yang gak ada suara ini Aduh Adam Benur mungkin Kenapa Adam diam Ada di kaya ngambang 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 Aduh Apa ada di dalam ini PT Ada Ada ya Iya Jadi cerita kita nih Selamu ini kan Meneliti alur Jalan yang hitam Alhamdulillah Ketemu dengan Sabu Lidi Alhamdulillah Gitu kacak berkumpul Caini Alhamdulillah Jadi kita Segala dunia hitam Gitu tinggalkan Buka lembaran Baru Diti alur Jalan yang benar Alhamdulillah Jadi kami nih Sebenarnya Kak Alias Grup Sabu Lidi Benar-benar Kami nih Cakup banyak Yang tipe kasih Sama-sama Yang panas Yang bingin Dan arahnya Selama ini Yang Gak pernah Kita kenal Cakup baik Alhamdulillah Sekarang ini Kita sedikit Tumi sedikit Kita belajar yang Bagus Berbuat baik Dan juga Sesama Kawan Tidak lagi Yang namanya Cumburu Sosial Salah paham Ya kan Alhamdulillah Berarti Jadi cukup Banyak lah Kita ngerti Atas bimbingan Dari Abad Tulip Kemarin Alhamdulillah Sampai sekarang Kita masih Berusaha Belajar untuk Berbuat baik Tentang agama Itu yang di Kualitaskan Nomor satu Insyaallah Ini Jadi Bang Udin Ini Bang Udin Kelaba keluar gak? Belum Bang Udin masih muda Belum Bang Udin? Belum Aduh Gak git lokaknya Bang Udin Aduh lokak ya Lokaknya Aduh lokaknya Lari Tapi Tidak jamin Kualitasnya Bang Udin Janda ya Janda ya Canggir untuk Alam benda TBG Yang penting Mesin mulu Itu Kalau bodi Belum bongkar Aduh Saudara Perjalanan Jauh ya Jadi nanti Mudah-mudahan Secepatnya Kita bertemu Dimana Kalau kita langsung Mulai live Dari awal Tadi ya Pasti Berjam-jam Cukup jauh juga Ini Cik mana Cik Jalak Masih jauh Oh Tidak jauh lagi Ini Saya pulih Dekat ini Tidak nyamping Tidak lama lagi Iya Nah Belok Kanan 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 ini Iya Oh ini Itu ditutup Kanan ini Kanan Oh ini Oh kanan ini Iya Bisa gak masuk Kayaknya bagus jalan Kayaknya bagus Bisa masuk Coba ya Oh iya bisa ya Coba Tuh ada pelang tapi Di portal ya Di portal Oh ini Cik Ini Cik Ya ini dia Sudah sampai gitu Di sini Tapi gak bisa masuk Cik Gak bisa masuk Portal ini Iya Jadi gimana Kalau gak bisa masuk ini Mungkin kita cuma Di depan ini Cuman kita di depan Tapi masuk ke dalamnya bisa Ini belum bisa Ini Jalan kaki Tapi Jalan kaki bisa Jauh Jauh ya Kalau jalan kaki Kalau jalan kaki jauh Coba Tapi positif di dalam ini Iya Insya Allah Kalau Yang siapa Nama si Koyak Mungkin ada di dalam Coba PT-nya ada di dalam Ada PT-nya PT-nya ada di dalam Ini Ini PT-nya di sini Iya di dalam ini PT-nya yang lebar Berarti dulu Pernah dengar di sini Iya dengar di sini Sudah coba foto Mediator way di depan ini Bismillah Coba Coba Ini apa Ini din Pakai mic Pakai mic Pakai mic Pakai mic Udah sampe ini Udah Masak masuk mobil kita Ada penjaga Ini ada penjaga Berarti kalau malam Kemis lah lewat Semalam Ini susah nih Coba yuk Mediator dulu Kita jengok Trawang Sejauh mana sih Tapi ini dulu jauh Masih Masih agak jauh Ini kan satu portal Di depan itu Satu lagi Sejauh Ini kalau bisa dibuka Enak ya Pacak mobil masuk Susah Tapi setidaknya Kita udah tau Lokasinya ya Itu paling penting sih Lokasi tau Nanti baru kita lanjut Kedalam nanti Cari usaha Gimana caranya Yang di dalam itu ada Ada disitu Yang tepat Kelapanya Kebun sawit yang lebar Ada di dalam Positif ya Bagaimana jauh lagi Nah perkiraan Kira-kira Kira-kira Berapa kilo lah Jaraknya Satu kilo Enggak nyampi lah Enggak nyampi satu kilo Enggak nyampi satu kilo Lebih kurang lah ya Lebih kurang Ini kan satu garbang Nanti ada lagi garbang satu lagi Udah Coba kita lihat Kekuatan di dalam Assalamualaikum Kenapa Waduh Ini garang ini Ini saya mau tanya ini Di dalam itu Kira-kira Ada enggak Yang namanya Koyak Atau Bakri Orang Orang yang hebat Yang punya ilmu kan Gitu ya Kuat ilmunya Pernah denger ya Iya pernah denger Aduh enggak Ketik Ketik Kiro-kiro masih jauh enggak Markas di Tempat sawit itu Eh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Aku silatur ahmi aku lewat sini Jauh Ini usah senggak-senggak lah Kamu itu jin Ya Kami manusia yang sempurna Segak-segak Nanti kamu saya bakar Mau? Hah? Kasih tau Ada enggak disana itu markas Sawit yang terbesar Hah? Ketik 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 Bohong Jin itu memang suka bohong Hah? Tapi masih jauh ya Cek ya Kurang lebih 1 kilo tadi kan? 2 kilo Kenapa dia ngomong ketik ini? Coba kita buang dulu Kita cari yang baru Ini penjaga portal di sini Masuk lagi kau Ini biasanya jujur Assalamualaikum Nah 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 tadi masuk Wah gubar lagi Astagfirullahaladzim Gimana ya? Yang penting malam ini kita udah jumpa Lokasi Nanti kita lihat Besok Malam besok Mudah-mudahan kita bisa masuk Oke Malam ini kan malam Jumat Sunnah Rasulah Pulang lah Ya kan? Yang penting Cek Jala udah Taubat Kita semua udah kumpul Alhamdulillah Kita tetep lanjutkan pengajian Malam Jumat ini Saya pulang langsung Nanti ke Pelembang Saya hantar dulu Oke Mungkin jam Satu Saya sampai di rumah Sempat lah Ya udah Cek Jala Kita pulang dulu Yang penting ini udah tau lokasi Saudara Kita sudah menemukan lokasinya Alhamdulillah Mudah-mudahan lah Kita bisa bertemu dengan Koya atau Bakri Yuk Cek Alhamdulillah Muat-muat gak? Bampu mana? Buka ya sini Buka ya sini Ya bangku Ngapauan Gak biasa Pakai AC Pucat AC gila tangan ini Masya Allah Pucat jadi saudara Sekawan kita Kena AC Udah kita matikan ACnya Baiklah saudara Kita Sudah mengetahui Keberadaan Si Bakri ini Yang penting Tempat lah Udah kita ketahui Tinggal kita cari Orangnya Mudah-mudahan Ketemu Hop Yukin terus Oh iya terus Oh iya terus Sih jauh Gak po Gak po Gak po Gak po Alhamdulillah Akhirnya perjalanan kita udah Cukup tadi ada ulor nyebrang ya Aduh kayaknya udah punya Tanda-tanda ini Masuk di dalam itu Dusun Silep ini ya Berarti Aku denger juga aku cerita Tentang Dusun Silep ini ya Dusun Silep ya Gimana gimana Dusun Silep ini lah Ada piti besar Sawit Dan disitulah tempat si Koyak atau Wakri ini Berada di dalam tersebut Ya mudah-mudahan Koyak Bakri Bisa kita ajak Silaturahmi Dan bisa kita ajak Ngomong baik-baik lah ya Cek ya Mudah-mudahan Dengan ajaknya Cek Jala Dia langsung kenal Atau Ya pokoknya Orang-orang yang hebat itu Yang pernah dia dengar Sejarahnya Mudah-mudahan Beliau memaklumi Sehingga Kita tidak berubur perang Langsung tobat lah Itu yang kita harapkan Baiklah Sudah lah Sampai disini saja Karena ini malam Jumat Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sampai jumpa di video selanjutnya